Intro Baru dilanda banjir besar, China kini diterapat topan infa, bandara sampai stasiun ditutup Topan infa menerjang pusat bisnis China, Shanghai dan daerah sekitar dipesisir pada minggu 25 Juli 2021 waktu setempat Akibatnya semua penerbangan dibatalkan, tak hanya transportasi udara, kereta api bawah tanah diperlambat atau bahkan dihentikan Kemudian tempat-tempat usaha ditutup akibat fenomena alam itu Topan tersebut melanda distrik Putuo di Zousan, kota pelabuhan di pesisir timur Provinsi Zhejiang Pada pukul 12.30 atau 11.30 waktu Indonesia Barat Demikian dikabarkan lembaga penyiaran pemerintah CCTV yang mengutip Badan Meteorologi China Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan keselamatan penduduk dan properti mereka Dan melakukan apapun untuk meminimalkan dampak bencana Dan berusaha mencapai target nihil korban jiwa dan sedikit kerugian ekonomi Kata Yuan Jiajun, Sekretaris Partai Komunis Provinsi Zhejiang, seperti dikutip media pemerintah Badan Meteorologi sebelumnya mengatakan topan tersebut tengah bergerak dengan kecepatan 15 km per jam Kecepatan angin info bisa mencapai 38 meter per detik, kata mereka Itu setara dengan 137 km per jam Departemen Urusan Darurat Zhejiang meningkatkan status peringatan topan ke level tertinggi pada Sabtu 24 Juli Menutup sekolah dan pasar, serta menahan arus lalu lintas jika diperlukan Shanghai yang berpenduduk 26 juta jiwa dan Hangzhou di selatan membatalkan jadwal penerbangan sejak Sabtu Dan banyak perjalanan kereta api di kawasan itu juga dihentikan sementara Pemda Shanghai mengatakan mereka akan memperlambat laju kereta bawah tanah Sementara otoritas Hangzhou mengumumkan akan menghentikan layanan kereta bawah tanah untuk sementara Banjir yang melanda Zhengzhou, China bagian tengah, bukan lalu merewaskan 12 orang yang terjebak di jalur kereta bawah tanah Disneyland Shanghai akan ditutup pada Minggu dan Senin 26 Mei akibat cuaca buruk sementara pelabuhan Yangsan Telah mengevakuasi ratusan kapal, katakan terberita resmi, Xinhua Topan Infa terejang pusat bisnis Tiongkok dan Shanghai Topan Infa menerejang pusat bisnis Tiongkok, Shanghai Dan darah sekitarnya dipesisir pada Minggu 25 Juli Semua penerbangan dibatalkan Kereta api bawah tanah diperlambat atau dihentikan Tempat-tempat usaha ditutup akibat fenomena alam itu Topan tersebut melanda distrik Putuo di Zosan Kota pelabuhan dipesisir timur Provinsi Zhejiang Pada pukul 12.30 atau 11.30 waktu Indonesia Barat Demikian dikabarkan lembaga penyeran pemerintah CCTV yang mengutip badan meteorologi Tiongkok Badai menimpa ketika Tiongkok tengah masih dilanda banjir yang menewaskan sedikitnya 58 orang Memutuskan aliran ristik dan membuat 1 juta orang mengungsi Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan keselamatan penduduk dan properti mereka Dan melakukan apapun untuk meminimalkan dampak bencana Dan berusaha mencapai tarjet nihil korban jiwa Dan sedikit kerugian ekonomi Kata Yuan Jiajun, Sekretaris Partai Komunis Provinsi Zhejiang Seperti dikutip media pemerintah Badan meteorologi sebelumnya mengatakan topan tersebut tengah bergerak Dengan kecepatan 15 km per jam Kecepatan angin infa bisa mencapai 38 meter per detik Kata mereka Itu setara dengan 137 km per jam Departemen urusan darurat Zhejiang meningkatkan Status peringatan topan ke level tertinggi pada Sabtu 24 Juli Menutup sekolah dan pasar Serta menahan arus lalu lintas jika diperlukan Zhejiang yang berpenduduk 26 juta jiwa Dan Hangzhou di selatan mempotalkan jadwal penerbangan sejak Sabtu Dan banyak perjalanan kereta api di kawasan itu juga dihentikan sementara Pemda Zhejiang mengatakan Mereka akan memperlambat laju kereta bawah tanah Sementara otoritas Hangzhou mengumumkan Akan menghentikan layanan kereta bawah tanah untuk sementara Banjir yang melanda Zhejiang Tiongkok bagian tengah Bukan lalu menewaskan 12 orang yang terjemak di jalur kereta bawah tanah Disneyland Shanghai akan ditutup pada Minggu dan Senin 26 Mei Akibat cuaca buruk Sementara pelabuhan Yang San telah mengevakuasi ratusan kapal kata kantor berita resmi Xinhua Rekaman video menunjukkan kota Zhengzhou Tiongkok lulu lantak diterjang banjir Akibat kesalahan manusia Banjir akibat pembukaan pintu air bendungan yang tanpa pemberitahuan lebih awal Telah merenggut banyak nyawa manusia selain harta benda penduduk Setelah banjir surut, jalanan menjadi kacau seperti pemandangan usai perang Dari video-video yang diunggah publik Terlihat ada jenazah korban yang tergeletak di jalan Cukup mengenaskan Pada 20 Juli, kota Zhengzhou Provinsi Henan dilanda banjir besar Air bah yang alirannya dras menghanyutkan pejalan kaki Serta mobil-mobil baik yang diparkir maupun berjalan Kejadian itu menimbulkan banyak korban dan orang hilang Dari video yang diunggah masyarakat dapat terlihat bahwa setelah banjir surut Banyak ditemukan korban tewas baik di jalan-jalan Stasiun kereta bawah tanah maupun tempat-tempat lain Rekaman video menunjukkan bahwa kota Mihe yang berada di bawah jurisdiksi kota Genggi Zhengzhou jalanannya penuh dengan lumpur Dan berbagai mobil yang hanyut menumpuk di banyak tempat Ada yang malang melintang di depan toko Bercampur dengan pohon yang tumbang Batu bata dan ubin Pandangannya mirip usai perang Terkejut melihat mayat yang tergeletak di jalan Komentar seorang netizen di Jejaring Sosial Pada 21 Juli pihak berwenang Henan melaporkan Bahwa hujan lebat baru-baru ini menyebabkan 25 orang tewas Dan 7 orang kehilangan kontak Termasuk 12 orang yang meninggal di jalur kereta bawah tanah Metro 5 Namun menurut laporan Radio Free Asia pada 20 Juli Di jalur Metro 5 saja sekurangnya 20 orang telah tewas Dan banyak korban yang belum ditemukan Di saat wabah komunis Tiangkok COVID-19 sedang menyebar luas Banjir besar di Provinsi Henan ini Kian menambah kekhawatiran masyarakat tentang wabah baru pas ke banjir Sebelum bencana banjir itu terjadi Pihak berwenang tidak memberikan peringatan dini Sebelum membuka pintu bendungan Untuk membuang kelebihan daya tampung air Akibat hujan deras yang mengguyur Setelah banjir surut Penyelamat sipil pun hanya mampu menggunakan alat sederhana Untuk mencari para korban melalui sejumlah besar mobil yang terendam air Mencoba menemukan pengemud yang masih memiliki tanda-tanda kehidupan Banyak netizen bertanya-tanya bagaimana mungkin kota sebesar Zhengzhou Tiba-tiba menjadi seperti ini hanya karena hujan lebat Begitu besarnya debit air Jika saat itu tidak disebabkan oleh jebolnya tanggul atau bendungan Maka dapat dipastikan itu karena bendungan dihulu Yang tiba-tiba membuka pintu air Untuk membuang kelebihan daya tampung Ini adalah bencana akibat ulah manusia Terlalu sembrono dalam membuka pintu air bendungan Radio Free Asia melaporkan Bahwa banyak orang mempertanyakan Mengapa pihak berwenang membuka pintu air Untuk menurunkan ketinggian air bendungan Pada pagi hari dan baru mengeluarkan pemberitahuan pada larut malamnya Miss Wang, seorang penduduk Zhengzhou mengatakan Bahwa karena pihak berwenang tidak mengeluarkan peringatan dini Sebelum membuka pintu air Sehingga kereta bawah tanah pun terus beroperasi Seperti biasa dan menghadapi akibat yang fatal Pada 20 Juli, sekitar pukul 5 atau 6 sore Aliran air banjir tiba-tiba meningkat Aneh bukan? Di waktu-waktu sebelumnya permukaan air akan naik secara perlahan Saat kota diguyur hujan lebat Dan tidak akan separah itu Hanya dalam waktu 1 jam Banyak orang tidak siap menghadapi banjir Bahkan kereta bawah tanah pun tidak menghentikan pengoperasiannya Kata Miss Wang Ada juga warga Zhengzhou yang mengambil gambar situasi banjir Di pusat kota pada siang hari Tanggal 20 Juli Seluruh jalan tiba-tiba tergenang banjir Hanya dalam waktu setengah jam Membuktikan bahwa banjir itu Bukan disebabkan oleh derasnya hujan Yang turun selama beberapa hari Tetapi lebih karena banjir kiriman Seorang warganet menulis Warga Zhengzhou sedang menangis Berteriak dan putus asa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!